Paslo nomor urut 3, kami persilakan duduk dan paslo nomor urut 2 tetap berdiri. Paslo nomor urut 1, silakan kami undang kembali untuk berdiri di putaran berikut ini. Paslo nomor urut 1 akan bertanya kepada paslo nomor urut 2. Sudah siap? Paslo nomor urut 1, waktu Anda bertanya 1 menit, silakan. Terima kasih Ibu Dewi dan Pak Iing. Saya tahu bahwa Ibu Dewi ini memiliki pengalaman yang cukup baik karena pernah menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan. Saya melihat seperti ada kesulitan yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan terkait dengan manajemen rumah sakit. Belakangan ini kita mendapatkan informasi dari asesmen yang kita lakukan bahwa rumah sakit kita memiliki hutang yang cukup besar. Mohon tenang. Bukan 1-2 miliar, angkanya hampir di atas 46 miliar utang darah kepada PMI dan juga kepada vendor obat. Saya yakin Ibu memiliki kesulitan di situ. Kami ingin Ibu bisa menceritakan di sini apa sebenarnya kesulitan sehingga nanti akan sangat berguna bagi kami untuk bisa menghadapi persoalan ketika Fitron Diana memimpin. Karena agak tidak masuk di akal kami, kenapa bisa berhutang padahal ada klaim BPJS. Terima kasih. Sudah cukup? Cukup? Baik, kami persilahkan pasal nomor 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit. Terima kasih Pak Fitron yang baik hati dan tidak sombong, rajin menabung. Terkait dengan persoalan hutang darah PMI, ini penyebabnya keterbatasan anggaran, juga pengelolaan yang kurang optimal, juga pelaporan yang tidak transparan. Nah ini harus kita kuatkan. Kemudian ada pendampingan yang mana harus ada tim khusus yang terkait di dalamnya ada tim dari pemerintah daerah, kemudian dari rumah sakit, dan juga dari pemangku-pemangku kepentingan pengawasan keuangan di daerah. Nah ini harus bersama-sama, kemudian juga kita kampanyekan juga bagaimana dengan sumbang sih untuk darah. Darah ini memang gratis, tapi yang mahal itu adalah pengelolaannya, distribusinya, dan juga penyimpanannya. Dan yang paling mahalnya lagi adalah kantongnya. Anda tentu tahu Pak Fitron, karena Anda sering berkecipung di dalam dunia kesehatan. Dan juga Anda sebagai anggota DPR, ada peran pemerintah provinsi di sana. Nah ini kita ke depan, agar bagaimana bisa duduk bersama, membentuk tim, dan mendampingi. Kemudian ada anggaran khusus yang disiapkan oleh pemerintah daerah untuk menanggulangi persoalan darah ini. Seperti dana tak terduga. Sehingga masyarakat yang membutuhkan darah tidak terkendala, dan tidak telat mendapatkan pasokan darah yang dibutuhkan, terutama saat akan operasi. Silahkan tambahkan Pak Pak Gil. Ya, terima kasih Pak Fitron, sahabat dan senior saya atas pertanyaannya. Tentu ini adalah bagian daripada masukan kepada Dewi Ing, sehingga di masa kepemimpinan Dewi Ing, persoalan-persoalan tersebut tidak terjadi lagi. Terima kasih. Waktu habis, baik. Paslan satu, kami persilakan untuk memberikan tanggapan atau menanggapi waktu Anda satu menit. Persoalan darah dan vendor obat yang terhutang ini bukan persoalan setahun, tapi sudah menahun. Kalau tadi persoalannya adalah soal mismanajemen, saya rasa sebagai seorang kepala dinas harus berani mengambil tindakan. Karena soal rumah sakit ini berbeda dengan urusan jalan. Ini menyakut nyawa manusia. Jadi kami merasa ini menjadi concern kami, Fitron dan Diana. Ketika ini mismanajemen, maka kami akan memperbaiki manajemennya. Karena apa? Karena ketika kita berobat di rumah sakit, itu klaimnya langsung dibayar oleh BPJS. Darah kita dibayar, lalu obat kita langsung dibayar. Tapi ketika di rumah sakit sekarang orang sulit mendapatkan obat harus keluar, karena tidak ada lagi vendor yang supply obat, maka pelayanan kesehatan pasti akan terganggu. Insya Allah ini akan kami benahi ketika kami memimpin. Ini akan menjadi prioritas utama Fitron dan Diana. Karena kami tidak mengharapkan ada orang dari Pandai Gelang harus susah-susah rujuk ke rumah sakit lain di luar dari ini. Waktu habis dan kita berikan tepuk tangan yang sangat beriah. Gelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.